Hai pagi pagi semuanya teman-teman hari ini masuk bantot dengan biarkan ikan patin ikan patin Hai sih banyak ini pantas di semua hai 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 hari kita mencuci kipan patin ini tanggung aja ya gini kecil-kecil gini karena ini biasanya berimu hidup Hai tempatin gigit ini hai 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 kita akan membuci ikan patin kita akan memasak apa ya ini ikan patinnya aku cuci dulu kalau mau disimpan nanti biar sudah bersih atau nanti kita masak kita akan membuat masakan ikan patin tapi dibuat gulai kita akan membuat gulai patin untuk ikan patin ini kita buang ini ikan patinnya kecil ini enaknya ini kita buang isi ikan ini enak lemaknya banget ini kita buang asnya ini soalnya gak bermanfaat ya lalu kita buang kita cuci bersih nanti kita akan menggoreng digoreng dulu baru nanti kita bikin gulai 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 ikan patin jadi seperti masakan padang aku juga punya daun singkong dan aku akan membuat sambal hijau tuh temen temen bisakah kita membuat masakan padang insya Allah mari kita bersihkan nanti lihat akan proses dulu memberkitar ikan ini kalau masakan padang itu ikannya itu di ikannya itu dibuat bumbu ya bikinnya tidak amik yang kata-kata gitu kata-kata dibuat pendus nah kita akan membuat masakan padang sendiri di rumah sementara kita makan apa adanya dulu karena memang kita belum masak tadi aku sudah masak tulis pokcay tersamohor pokcay pakcoy pakcoy kita tadi ngayur pakcoy biasanya pakcoy aku buat iya iya apa sih ini aku melihat makanya gitu loh pakcoy pakcoy kita tadi ngelupas iya aku paling marih loh darah-darahnya banyak seperti ini nipang ah 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 banyak ini ini ya temen temen aku mau ngomong edia ini jangan skip ya nontonnya oke untuk untuk kita akan masak ikan paping bumbu gulai di gulai jadi dia enggak begitu amis kalau dimasak gitu atau dimasak kuning juga bisa seperti dikare seperti dikare juga bisa nah ini udah bersih terus kita buang yang enggak penting-penting kayak lemak-lemak yang ini yang diisi perut ini kita buang aja ini soalnya sudah berlemak ikan ini sudah berlemak teman-teman jadi kalau digoreng doang itu kurang meresap gitu loh ikan paping itu kalau di air asem gitu ya ya begitu kalau tambah kurang kurang rasa gitu loh ini lebih baik kita gulai ini kita gulai ya gulai ikan paping gulai ikan paping ini teman-teman oke kalau memang belum dimasak kita bisa mengeruh fitur tinggi aku tidak dikareng ini tadi kita kebentang tapi apa ini kita jadi nanti mau aku masak paping itu kita masak ini dikareng dimasaknya supaya enggak ngerembes enggak ngerembes ini misalnya oke kita kisi kembali dibilas kembali kita pilih lagi kalau ada yang darah-darahnya itu kita harus sampai bersih ini namanya ikan patin kita akan memasak ikan patin kita masak gulai ikan patin ala-ala masakan padang jadi kita akan memasak ala-ala masakan padang nanti ping pongnya sudah ada terus sudah ada alombok ibu alombok ibu ini juga tidak ada oke ini kita sisipkan dulu ya teman-teman kita menasaknya santai mungkin selesai dulu satu persatu kita sisipkan kita akan mengcuci bahan-bahan lain kita kita bersihkan dulu ya tempatnya ini kita pakai ini biar bersih dulu di sini air pun airnya ber air pun itu ke warnanya ke merah-merah atau kalau kita habis menurut kita ke air ini memang bening tapi harus kita bersihkan dengan jeruk 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 apa dia yang penting asal nanti kita cuci kita cuci kita cuci semuanya kasnya ikan kasnya ikan kita cuci dulu nanti amis semuanya kita cuci sabun oke tempatnya kita sudah dipergikan ini juga ya tapi kan kita ganti ya ganti sabun oke kita akan membersihkan yang lain apakah itu ini teman-teman tadi aku dibelanjain aku tadi enggak pasaran sudah Pak Bos sudah kepasaran jadi aku membersihkan ini kalau ini ada tanahnya aku geli banget kalau di pasaran harus minimal ya kita balik teman-teman kita membersihkan air yang lain ya setelah aku mau membersihkan daun 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 bawangnya penting banget daun bawangnya banget sebenarnya ini bisa kita potong terus bisa kita tanin ya kita si media gitu ya ini bisa tunggu lagi kita bersih lagi kita putul segini ya putul di putul itu apa sih misalnya kita potong gitu kita potong akar-akar yang gini aja ya cepet yang bersihkannya hmm nah ini kita potong hmm gitu ini kan potong ya ini ada tanahnya tapi kalau masuk kulkas itu sebenarnya udah bersih gitu ya teman-teman tapi ya itu harif kongkeraturnya bagus ya supaya enak cepet gitu jadi aku tuh mencuri semua bahan-bahan sayur oke aku bersihkin ini ya tapi kalau sudah disitu enak kita mau mengerjakan apapun kita gak pelatih harus mencuri dulu terus gampang kita bukit lagi gitu nanti jadi respet supaya demen atus nah gitu tenang-tenang jadi kita untuk diri sendiri itu tergantung kita juga sih kalau kita mau bersihkan ya bersih aja gitu tapi kalau kita mau yang obrolkan ya tersalah serta masing-masing ada kan habis belanja langsung masuk kulkas gitu aja kan ayo siapa seperti itu habis masuk belanja dikreset dimasuk kita pakai kulkas gitu ya kalau aku sebenarnya enggak sapa sih habis habis tak tipi rapi ya aku aku baki itu rak-raknya itu pakai nantan atau dia dia kan nantan yang bisa masuk kulkas ukuran kulkas lalu ini memang ditata di situ itu gini walaupun sepulit dua sepulit gini ini bermanfaat kalau kita ngurin telur lagi enak manfaat enak gitu ya enak 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 pucai 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 bawang pucai itu aku sudah bersih semangat teman-teman dan ibu-ibu di mana saya berada atau bapak-bapak yang rajin di dapur biasanya seperti ini enggak kalau aku seseneng kalau cowok atau bapak yang rajin di dapur bersih-bersih begini atau memang lebih bersih daripada cita ini aku sering meneng meneng jadi ya cita ini terlalu motivasi gitu ya kepercihan gitu ya ini harus diperci dari kesih gitu kalau aku ini sihat sendiri kalau untuk di rumah ini sihat sendiri memang itu keperjaan kis saya aku tadi sudah menutupi sudah keumuranku jadi sudah sedikit-sikit sudah terselesaikan untuk hari ini coba hari ini semuanya di sepatu tapi sebentar hari ini panas banyak sepatu yang harus aku tutup teman-teman tugas aku banyak masih memasak masih bersih-bersih aku tadi juga belum menyambul halaman taman ya Allah banyak banyak tugas kemarin aku dijan terus aku gak bisa lakukan selalu disperja gitu jadi dikit-dikit terjajal terjajal nanti akan kita mau hari ini baca pergindahnya supaya memang terlaksam jadi kerja sampai tapi selesai itu loh teman-teman kalau sebisa pun kalau aku sebisanya pekerjaan di rumah tak sejalan sendiri kalau kita gak sakit atau gak sakit dijalannya jangan pasti selesai dikati hari kita buang seperti ini memang selesai kan teman-teman dan sudah terpisah nanti kita tiriskan kita tiriskan teman-teman ikan tiriskan kita tepat lain ya kita ikut disini terus kita mencang itu sama jen ini ikannya masih disini terus aku mau memberikan ini ini harus selalu itu aku ingin ada jadi aku sedang menyiapkan ini baskomnya dan aku punya sekasek sayur lagi ini aku punya daun katu daun katu ini harus aku cuci juga supaya aku kalau mau masak secara cepat gitu ya sudah sudah bersih kita bisa kita siapkan kita siapkan kita siangin sekalian juga bisa atau kita pelorot-pelorot gitu kita aduk ya lah disiangin lah sekalian kita cuci dulu gak apa-apa kita bersih baru kita siangin boleh atau kita siangin boleh baru kita siju kita selesai dengan air yang mengalir air mengalir sampai jauh kita buang kalau aku ini kalau kandang bayi ini muros air muros air karena aku suka mainan air saya senang main air dari penerbangan api nanti kokong tidak ya teman-teman saya enggak ada biar aslinya lancar teman-teman air susu ibu kalau menyusuin ya ini sudah kita giniin nanti kita tinggal siangin sekarang aku mau mencuci ini apa yang aku dapat ini apa labu labu putih oke labu putih dikasih ini untuk saya pening ya kampurannya benernya sudah bagus daun kaku ada labu putih ada janten atau jadung muda teman-teman labu putih ini banyak masalah ini segering oke kita jadikan satu yang penting kita cuci dulu lalu aku punya apa nah ini gambas ya Allah ya Allah ya Allah ini masih sangat terima nah dua ini yang penting gak buleng ya kacang-kacang buleng kalau beli doang gak teliti tuh kacang-kacang ini dimakan pahit bongkeng kita cuci dulu gak apa masih ya belum kita cepat kita cuci karena dari pasar itu kotor kita taruh di bala-bala gitu ya iya kan kalau di pasar oke ini namanya gambas lalu kita akan membersihkan janten ini jagung muda ini jagung muda ya oke kita akan membersihkan gak apa-apa ya kita bersihkan kita cepat cuci walaupun dia dia tuh bersih aja kan di dalamnya ya tapi aku pengen membersihkan tanpa-pas ini sampahnya ini kelimaian kita akan membersihkan janten ya kalau membersihkan gak kita bersihkan jadilah jagung jagung muda lalu kita cuci bersihkan rambut rambut ini kita bersihkan pangan membersihkannya cara membersihkan janten atau jagung muda oke kita potong tarik nah gitu teman-teman teman-teman gampang kan semacam bersih semuanya ini kita risih jadi kita menemui bersihkan semua sayuran kita bersihkan ke kalian supaya kita nanti kalau guru-guru mau masak itu gak repot-repot ya ada orang yang langsung dipersihkan gini ada yang untuk nanti-nanti karena katanya biar awet tapi kalau bisa aku itu masak itu yang untuk catat dua atau tipe hari lama-lama nanti kalau jendul kering oke itu selanjut ya membersihkan janten nah ini ini banyak gini 50 bulu lelukum 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 aku ini erik banget sudah berapa hari kemarin minum teh terus ya manis jadinya aku kayak erik-erik gitu terus terusnya hujan lagi udah oke kita lanjut kerja kerja ini kerja ini kerja ini kalau tidak harus sikat tanggap tepat jadi kalau kerja ini jangan aneh-aneh lempunan kerja ini kelemah-kelemah kekembangan kereta ini 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 pencang ini ya ya sep-sep 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 gitu loh kerja tuh ini kayak berger sep-sep-sep sep-sep 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 dulu ini sep-sep 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 ini gak jagungnya kita juga jagungnya ini ini masih mudah seger banget jadi kalau hari ini aku pengen masak apa ya gak masak semua gitu ini aku pengen masak terima kasih ini tuh jangan tolong kita kita sisihkan lagi bersama dengan tadi aku punya ini kita sisihkan jadi bahan-bahan sayur itu sudah bersih kayaknya gak fit ini dia teman-teman aku punya sayur si daun cengkong jangan supaya buah gak seles kalau tanjeng itu ya emaknya dikikik dikikik kalau mau kalau yang mau kita masak hari ini kita cuci dulu karena kita mau masak kita cuci tapi kalau memang mau masak besok ya gak apa yang lain gak dicuci ada aku semeng masi ya cuci dulu kayak ini ya aku perlu cuci air mengalur benar bagus cuci dengan air mengalur ini ini kita ketilin ya kita pakai namanya enggak pakai teman-teman kita melalui proses ya sepulah kita pakai acara bagian kita ambil yang jam 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 kita tepik beberapa jam jam tapi gak apa-apa jangan takut ya kalau daun simpong ini terlalu tua karena kalau mau hijau kita ngerebusnya kalau yang alami pakai itu garam kita garam atau kalau tingin yang lebih praktis lagi itu kita memakai soda pakai soda kue pakai soda kue itu pasti hijau lembut biarpun enggak tua itu nanti kita cuci lagi ya teman-teman jenengi gula dong kalau pas apa jenengi daun singkong hari ini aku banyak ini tapi untuk cabangan gak aku masak sekali gus ini aku petik semua karena ini mudah-mudah semua ini namanya daun singkong saluang daun singkong saluang itu kecil-kecil kecil-kecil tapi rasanya manis daripada daun singkong yang biasa itu yang warnanya merah kemerah-merahan atau keunggian itu rasanya terasa terasa kalau ini rasanya manis kalau ini namanya daun singkong seluang 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 itu juga ada nama ikan seluang itu ada kecil-kecil itu ini untuk versi sayurnya namanya daun singkong seluang kecil-kecil kita disini sampai selamat kalau singkongnya seperti ini teman-teman ini kecil-kecil gitu nah ini jadi dia enggak rapat-rapat ini jadi favorit disini enak banget sudah sudah berapa menit enggak apa ini aku masak ya di air yang mengalus sampai jauh bisa aku matikan ini tapi biar aja bisa dikecil ini kok jadi bisa sayangnya airnya ini gak kok terus aku aku akan dinuci gitu biar rata suara kemercik airnya ini memang air yang mengalir sampai jauh tapi diari kalau kangkung yang sama ada tanahnya itu aku ikut itu kacang-kacang ya teman-teman ada cacing aku pernah begitu diikutkan sama itu apa namanya di jabut kangkung jabut kita jabutan tapi ada tanahnya jadi dia membawa cacing makanya aku paling hati-hati kalau aku mau nyayun takutnya kalau gak dicuci bersih dia akan terikut cacingnya nah ini yang kita masak kita bersihin dulu ini kita dalam singkong ini aja secukup aja kalau yang lain nanti akan kita simpan oke musampah kita lanjutkan ya supaya vlog aku nyampe durasinya jadi aku gak ngambil di luar pun aku bisa apa kegiatan aku di rumah aku upload ya seperti ini selain daripada pekerjaan lain ya kalau ada pekerjaan ada job lain aku biasanya kalau ngerias pengantin tapi ini aku lagi gak ada job nah ini mau puasa soalnya ya biasanya habis lebaran itu banyak orang menikah gitu teman ini nanti malam mau puasa puasa ini 10 saqban ini 10 saqban biasanya nanti malam kita mulai sahur ya teman-teman kita mulai sahur nanti malam teman-teman aku mau mempersiapkan nah ini sayurnya ada nanti sayur bening aku biasanya kalau puasa masih tetap makan sayur bening walaupun itu malam karena kalau gak makan haur bening itu kalau lemes gitu jadi mulai energi kita nanti berkurang kalau gak pakai sayur oke kita nyalakan lagi nanti kita biar gak nanti teman-teman nanti kita masukkan ke sini daun singkong kayaknya cukup segini deh tapi kalau aku nyayur daun singkong ini kalau cara makan orang sini itu bikin daun singkong ditumbuk daun singkongnya ditumbuk kalau aku belajar dari itu ada orang dayak disini itu makan daun singkong ditumbuk dulu sudah ada bumbunya sama orangnya dikasih bumbunya jadi sudah dituyuk segini sepiring gitu terus dikasih bumbunya jadi disitu sudah ada bumbunya kayak bambang merah bambang putih ada serai terus apalagi gitu loh resepnya orang sini gitu nah gitu teman-teman jadi kita tinggal memasaknya gak usah takut singkongnya apa-apa-apa ya itu tinggal nanti kita masih rasa-rasa ya teman-teman terus resipit yaudah yaudah jangan bersih yaudah ulang-ulang ya terus kita akan merebus daun daun kita cukup sampai sekian videoku aku akhiri acara membersihkan ikan sudah dan membersihkan sayur-sayur oke jangan lupa di like di komen dan di subscribe mohon dukungannya terima kasih